Dihabisi adik, curhat guru sebelum tewas bersama suami dan anak, pelaku marah tak dipinjami uang. Beginilah curhat terakhir Christina sebelum tewas bersama suami dan anak. Christina tewas dihabisi sang adik demi uang. Christina, 34, korban yang tewas sekeluarga dibunuh kerabatnya ternyata sempat curhat ke keluarga. Diketahui, satu keluarga korban pembunuhan yang tewas terdiri dari Agus Komarudin, 38, Christina, 34, dan sang anak sulung berinisial CAW, 9. Jasad korban ditemukan di tiga tempat berbeda di rumahnya, yaitu dapur, ruang tengah, dan kamar. Sementara, SPY, 8, anak bungsu selamat kini sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit Bayangkara Kota Kediri. Dari peristiwa itu, pihak keluarga rupanya sudah mencurigai sosok yang sempat muncul beberapa hari sebelum penemuan jenazah para korban. Sunardi, seorang sepupu korban, mengatakan sekitar dua hari sebelumnya terdapat pengendara motor yang mendatangi rumah korban. Sempat ada dua orang naik motor yang datang ke sini. Ujar Sunardi ditemui Kompas.com di lokasi rumah perampokan, Jumat, tanggal 7 Desember tahun 2024. Dari informasi sejumlah keluarga, salah satu dari pengendara itu sebenarnya bukan orang asing karena termasuk kerabat. Namun, selama ini tidak jelas tempat tinggalnya. Bahkan, Sunardi menambahkan, seorang kerabat tersebut selama ini juga dianggap bermasalah, terutama perihal keuangan. Menurut Sunardi saat kejadian tewas, kerabatnya itu juga tidak terlihat, padahal yang tewas keluarga sendiri. Bahkan saat ramai-ramai kejadian ini, dia juga tidak tampak, padahal keluarga, lanjutnya. Sunardi menambahkan, almarhumah Kristina sebelumnya juga sempat berkeluh kesah perihal perangai kerabat itu kepadanya. Meski demikian, pihaknya masih menunggu penyelidikan lengkap dari kepolisian untuk mengungkap pelakunya. Nanti nunggu polisi, lanjutnya.